Kau mau aku terdiri, tanpa cinta ku lagi Kau mau aku terdiri, tanpa cinta ku lagi Kita tetap protokol kesehatan Betul, 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 jadi prokes harus kita kedepankan ya Betul sekali, karena sekarang covid lagi tinggi banget Betul, jadi kita harus lebih berhati-hati Betul, kalau gak urgent banget kita lebih baik stay at home Betul sekali, kalau sekarang ada pemberlakuan PPKM Jadi kita harus mengurangi mobilitas Betul, dari tanggal hari ini tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli Ya kan 20 hari ke depan, jadi kita harus tetap bener-bener Mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Khususnya Pak Presiden Jokowi kemarin udah bener-bener Atensi kepada kita semua selaku warganya Oke, Neng Arona Ini kan netizen kan sahabat-sahabat kita Atau fans-fansnya Mela dan fans Nika Ardila Banyak berkomentar Bang DJ, kalau bisa pakai itu dong Apa namanya, pengeras suara Karena kemarin itu obrolannya dengan Mela itu kecil banget gitu loh Terus apa sih yang diobrolkan tadi malam itu gitu loh Ada kaitannya dengan insula film lah ya kan Bahwa disitu nanti plannya adalah sosok Nika Ardila ini siapa sih? Apakah Mela ini termasuk kategori yang menjadi peran utamanya atau gimana? Dan mungkin bisa Neng Arona jelaskan gitu Oke jadi gini Bang DJ, kemarin kan kita habis meeting nih Neng Mela datang ke salah satu tempat yaitu di Kandang Jurang Doang Nah disitu kita mencoba meeting bersama para-para produser dan juga para PH yang ada disitu Termasuk PH Insula yang memang sedang menggarap film Nika Ardila ya Bintang Kehidupan itu Bintang Kehidupan Nah sebetulnya Insula itu kan sudah digarap dari satu tahun yang lalu Dan belum menemukan sosok peran yang pas untuk Nika Ardila gitu kan Karena belum menemukan orang yang gesturnya yang sama, wajahnya yang sama Karena kemarin aja masih belum ditampilkan wajahnya gitu kan Karena kita masih mencari yang memang bener-bener harus perfect seperti Tenige Oh jadi malam itu ngebahas Ngebahas masalah itu Tentang itu Nah kebetulan kan sekarang lagi viral masalah Neng Mela ini kan Kok lagunya pas banget gitu loh Iya kita gak tau ya ini skenario Tuhan Atau entahlah pokoknya ini memang mungkin ada rezekinya Neng Mela juga Atau ya memang ini sudah jalannya gitu kan Nah karena banyak banget fansnya Tenige nih, Elmar Hume Yang memang menyatakan Neng Mela ini mirip gitu loh 89% hampir mengatakan mirip, ada juga yang bilang gak mirip Memang sih sama tapi tak serupa Ya namanya manusia kan tidak semua yang kembar identik aja Ada tidak miripnya gitu Ada-ada-ada bedanya lah gitu Nah mungkin kita lihat dari sosok Mela ini kayaknya cocok banget gitu Itu bisa meranin perannya Elmar Hume Tani Kalau aku sih yes ya Kalau aku sih yes Kalau aku juga yes banget lah Kalau beliau memerankan sosoknya Teknik Keardila Elmar Hume Aku sih yes, jujur aku yes banget Kenapa pertama kali aku ketemu sosoknya Mela tuh amazing banget Kaget banget gitu loh Merinding gitu Merinding banget gitu loh Ini real atau bohongan gitu loh Ya hidup lagi gitu loh Karena waktu itu juga Elmar Hume itu kan meninggal di usia muda gitu kan Lagi bener-bener karirnya di puncak Betul banget Dan orang itu merindukan sosok beliau dengan vokal dengan mimik dengan gesture yang luar biasa menjadi panutan banget gitu lah Dream banget buat para fansnya tiba-tiba dia harus pergi Dan sekarang ada sosok yang viral semua orang mengatakan bahwa ini adalah the next Nika Ardila gitu Nah jadi gimana kemarin tuh obrolannya kan disitu ada produser senior tuh ada beberapa ya kan Tentunya juga disitu ada artis itu doang sebagai musisi senior juga memberikan nasihat-nasihat kepada Mela Supaya dia siap untuk menerima kondisi ini dan harus bener-bener bagaimana ke depannya dia menjadi public figure yang menjadi panutan Menjadi role model terutama dari sisi kemampuannya tekniknya bila perlu beliau kuasain gitu Nah secara kan Mela ini kan dari bukan siapa-siapa Nah sekarang menjadi orang yang bener-bener dicari diimpikan oleh semua orang untuk bisa bertemu dengan Mela gitu Seperti ah gimana, serius banget gitu ya Nah jadi gimana itu kan semalam ada Ada dari insula film tuh Kira-kira menurut Tengah Rona tuh Semalam yang dibahas apa aja sih Iya oke Jadi gini sebenarnya sebelum kita bahas masalah insulanya ya Kita bahas dulu terkait pribadinya Mela sendiri Betul, betul Karena sebetulnya Mela sendiri Menarik, menarik Mela sendiri itu kan merasa kaget Dia ini tidak punya pencapaian Tidak punya target yang memang gue ini mau terkenal gitu kan Tidak ada niatan Tidak ada niatan Jadi dia memang murni, pure Ya dia emang apa adanya Banyak dibilang dia kayak mirip Mika Ardilla Mirip banget, mirip banget Hingga akhirnya ada salah satu fotografer yang minat mau toin Mela Didandanin seperti Mika Ardilla Akhirnya kan foto Semang taufik ya Ya Hasilnya Masya Allah Itu bisa mirip banget kan Nah dari situlah Mela menjadi sosok seperti Tanika Makanya kan Itulah yang menjadi dia kaget Kok Gue bilang kan bisa Bisa jadi gimana Akhirnya banyak panggilan saling sini Akhirnya followersnya naik Segala macem Fansnya Tanika Bisa sampai Semua nyelbu Gitu lah Sampai merindingan denger ya Sampai ceritanya merinding Nah itu Itu bukan salah satu pencapaian Untuk dia menjadi seseorang yang besar gitu Dan itu Butuh mental Buat dia Karena sekarang ini Gini Bang DJ Ada juga Beberapa Netizen Yang memang Kontra lah ya Ada yang mengatakan Mela tidak mirip Apa segala macam itu lah Menjadi mental Mela saat ini tuh Menjadi Agak Down Menjadi Hingga akhirnya banyak panggilan Sana sini Merasa kayak Aku gak mau jadi Menjadi siapapun sih Aku gak mau gitu Aku mau jadi Jadi diriku sendiri Aku mau jadi diriku sendiri Sampai aku bilang Ya udah yang penting semangat Tetap segala macem Nah Itulah Bang DJ Kadang-kadang kita juga Jangankan Mela ya Kita aja Dikatain orang Jangankan Netizen yang gak kenal nih Orang kenal aja Tetangga kita yang ngomong aneh-aneh Kita kan Bikin kita down sih itu Nah ini Ini mungkin Mela Mesti mendapatkan Sesuatu yang Istimewa mungkin Dari pengalaman Empiriknya Neng Arona selaku Selaku Senior ya Lebih duluan Masuk ke dunia Entertainment Dulu juga Neng Arona kan Kalau tidak salah Kan sempet banget Viral juga Dukan dulu Menjadi apa Apa namanya Di TV Matrix Ya kalau gak salah Di BNC TV Jadi host ya Jadi host Salah satu host disitu Di trans juga Kalau gak salah Sempet ya Sempet dulu kan Belum ada jamanan Blackberry Belum ada Belum ada jamanan Apa Whatsapp Waktu itu SMS aja Nah Kebetulan kan Di setiap Salah satu acara itu Kita nyantumin Nomor handphone tuh Karena kebetulan Program acaranya Kan curhat Jadi siapapun Boleh curhat gitu Kita tampung Nanti kita Kasih nasihat lah Siapapun yang galau Boleh curhat sama kita Gitu kan Aku nyantumin Nomor aku pribadi Itu Salahnya Nah ketika aku Nyantumin Nomor pribadi Banyak dong Orang yang mau curhat Itu dari Sabang Sampai merauke Satu hari Satu malam itu Bisa sampai ratusan ribu Yang nge SMS Itu sampai Heng Pusing dong Pusing Dan sampai aku lemparin Telepon aku ke Mami Sampai aku bilang Mih tolong Jawabin satu-satu Mami tadi sampai gak sanggup Dan Parahnya lagi Itu gak semua orang Yang hampir 50% Orang negatif Konotasinya ada yang tentang Porno lah Seksual ke sana Terus ada juga yang mengejek Mulai Jadi kalo mental belum siap Bisa dalam ya Itu di usia berapa dulu Neng Arona Usia 20 tahunan lah 20 tahunan Sekarang Neng Melah kan 18 ya Jadi wajar lah ya Wajar lah Di kondisi sekarang Psikisnya seperti itu Seperti ini Ya kan Apalagi ada pro kontrak Kalau gak salah Apa di obrolan semalam tuh Ada hatersnya juga Ya banyak Banyak gitu kan Bahkan yang jahatnya yang lagi Ada yang bilang Kok lu orang gak punya Sampai handphone aja lu Handphone-nya kayak gitu Gitu kan Harusnya gak perlu Sampai Bahas seperti itulah Gitu kan Itu kan pribadi masing-masing Gitu Kita gak boleh sampai kesana lah Menjaga perasaan seorang gitu loh Itu lah yang menjadi Melin saat ini Menjadi galau nih Bang Nijera Kemarin Kita bahas masalah insula film tuh Insula film tuh Insula film itu yang memang Apa Punya kontrak Dengan keluarga aslinya Tanya Nike kan Yang mau Yang mau memang menggarap Satu film Nika Ardila Tentang Nika Ardila Oh berarti artinya Di 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 satu sisi Bahwa insula film ini Memang sudah siap Baik dari sisi License Sudah siap Ijin Keluarga Memang dia satu-satunya PH yang berhak Untuk membuat film tentang Sejarah atau Historinya Teknik Ardila Betul sekali Bang Nijer The one and only The one and only Jadi tidak ada yang bisa Tidak ada PH PH yang lainnya Except insula film Nah kecuali Kalaupun memang ada yang mau Harus Ijin dulu pada insula Insula Karena insula lah yang Berwenang ke Pihak keluarga Kalo gak salah kan Sudah ada tangan tangan Maminya Tenny Ada Dengan abangnya Ya kan dengan Dengan apa Dirut di Insula filmnya Produsernya Iya Berarti saat ini Mereka udah welcome dong Membuka Ibaratnya Membuka diri Bagaimana Mela ini Supaya bisa Coing dengan mereka Jadi hanya kendala Saat ini adalah Neng melanya Masih Masih ragu Masih ragu Karena beliau kaget Kaget mentalnya Oh gitu Guys Berarti gini guys Alhamdulillah Ini ada salah satu PH Insula film yang memang Sudah siap ya Dari sisi perizinannya Dari sisi izin keluarga juga Itu pokoknya sudah komplit Tinggal running Namun kondisi saat ini memang Belum ada sosok yang sangat cocok Untuk memerankan teknik keardila almarhum Karena itu perlu kriteria banget Dan momennya Ini kan di bulan-bulan ini kan viral Sosok keardila Maka malam kemarin itu Tadi malam itu akhirnya Tim dari Insula Film Mau ketemu langsung Dengan Mela Melian Dan terjadilah disitu Obrolan, diskusi Untuk membangkitkan juga Semangatnya Mela Karena yang tadi disampaikan sama Nengka Renak Bahwa dia ini kondisi sekarang lagi Down Jadi belum sempat terpikir bagaimana dia belajar bernyanyi Terus belajar acting Dia hanya sekarang Ikutin mengalir aja Mengalir aja Mengalir aja Ibaratnya Learning by doing Makanya Mungkin Apa Guys Sahabat semua Atau fans-fasenya Mela Atau Tenike Ngeliat kemarin Mana sih Mela Nyanyinya dimana sih gitu kan Jadi semua kemarin yang kita lakukan adalah Memberikan contoh Kita nyontohin dulu gitu Supaya Semangat Mela ini tergugah Semangat Dan lama-lama dia akhirnya tertarik gitu Kita gak bisa juga Memaksain Mela gak boleh gitu kan Maminya juga sama gitu Jadi kita learning by doing Kita cuman Memberikan contoh Kita nyanyi Biar Mela Ikut tetap Bendaire Kayak kemarin aku duet dengan Teng Mela Dengan Mela Dengan Tengnya juga Ada si Abel Kita coba duet lagu Tapi mau Cuman masih mau Mau Lagu apa kemarin tuh Yang kenyataan Bintang kehidupan Coba deh Engarona contohin lagi deh Ayo dong Kita bareng-bareng Kita rapi aja ya Oke Satu Dua Tiga Atau mungkin Sahabat Dijalo ikut semua Atau fans-nya Mela Biar kita nyanyi bareng-bareng ya Biar sama-sama ya Oke Malam-malam Aku sendiri Tanpa cintamu lagi Hanya satu keyakinanmu Bintangkan bersinar Menerpa hidupku Bahagiakan datang Waduh Nah jadi Kalo Neng Arona ini emang luar biasa banget Sahabat Dijalo Mudah-mudahan A... 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 Neng Arona Neng Arona Neng Arona